Cingcing jelit empat. Ia menghampiri kursi itu dan duduk di sana. Dibayangkannya sedang memimpin sebuah rapat besar. Tak lama kemudian, ia bosan dan meneruskan penyelidikannya. Ia sampai ke sebuah lorong yang panjang. Pada setiap sisinya terdapat banyak sekali pintu. Ia membuka salah satunya. Di dalam kamar yang dilihatnya itu, T.R. dapat sebuah tempat tidur, meja rias, dan meja kursi untuk menerima tamu. Semuanya menempel ke keempat dinding ruangan. Ia menutup pintu dan masuk ke kamar lain. Isinya sama saja dengan yang pertama. Demikian pula dengan kamar-kamar yang lainnya. Di ujung lorong ia membelok ke kanan dan masuk ke sebuah ruangan yang di sudutnya terdapat sebuah tangga menurun. Cingcing turun lewat tangga itu. Ia tiba di lorong lain, di salah satu sisinya terdapat tirai hijau yang tebal. Dikuakannya tirai itu. Dilihatnya orang-orang berbaju putih, semuanya wanita, sedang berkumpul di sana. Seorang wanita cantik berpakaian indah berwarna putih sedang berbicara di depan dengan bahasa yang tidak dimengerti cingcing. Tapi itu bukan soal. Ia memang tak berminat mendengarkan. Plak. Seseorang mendaratkan tangannya di pundak cingcing. Anak itu melompat dan berbalik seorang gadis berwajah galak berdiri di belakangnya sambil mengacungkan pedang melengkung yang berkilat-kilat. Cia Senin menunggu dengan gelisah. Sudah lama cingcing di dalam, tapi belum keluar-keluar juga. Apalagi dicebur kak ke air. Barangkali ia sudah ditangkap di dalam, dan sekarang sedang ditanyai. Atau langsung dihajar. Tapi ia tak mendengar apa-apa. Barangkali cingcing langsung dibunuh. Mungkin dipenggal. Hiiwi. Tapi, mungkin yang menangkapnya orang baik-baik. Lalu, ketika ditangkap, bukannya dimarahi, cingcing malah dijamu. Sekarang kan sudah waktu makan. Namun, untuk naik ke kapal itu, Cia Senin mesti berpikir-pikir lagi. Ia ragu-ragu. Entah apa yang akan ditemui di atas kapal itu. Sudahlah, aku menunggu saja sebentar lagi, ia duduk di pasir dan mengawasi kapal itu. Belum berapa lama ia duduk, dilihatnya seorang gadis berbaju putih melongok dari kapal. Melihat Cia Senin, gadis itu tampak terkejut. Ia berbicara sambil. Menunjuk-nunjuk. Apa teriak Cia Senin. Aku tidak dengar. Gadis itu berbicara lagi. Tangannya bererak-gerak. Cia Senin tidak tahu bahasa apa yang dipakai gadis itu, tapi dari gerakannya, kentara bahwa gadis itu mengusirnya dari dekat kapal. Tidak bisa sahut Cia Senin lagi. Aku sedang menunggu orang Cia Senin tetap duduk di depannya. Gadis yang mengusirnya tampak gusar. Ia membalikan badan dan masuk ke dalam kapal. Cing-cing dibawa ke tengah-tengah orang yang berkumpul tadi. Gadis yang membawanya berbicara dengan wanita yang tadi memimpin pertemuan. Cing-cing memandang berkeliling. Penuh sekali ruangan ini. Pantas dari tadi ia tak ketemu orang. Rupanya semua sedang berkumpul di tempat ini. Siao Moai, ada urusan apa kau masuk ke kapal? Kami tanya wanita yang berbaju putih, kelihatannya pemimpin di antara kawan-kawannya. Tidak ada apa-apa, kata Cing-cing. Cuma ingin melihat-lihat apa saja yang ada di dalam kapal. Melihat-lihat sambil menyambar apa yang bisa diambil, cetus gadis yang berbaju hijau sinis. Huh, kecil-kecil sudah jadi pencuri. Aku tidak mengambil apa-apa, tukas Cing-cing. Aku tak percaya sebelum memeriksa sendiri, kata gadis berbaju hijau tadi dengan logat bicara yang asing. Ia maju mendekati. Tangannya terjulur menjamah. Cing-cing. Gadis kecil itu menghindar. Si baju hijau kelihatan kesal ketika tangannya hanya menyentuh angin. Tapi, sebelum lengannya bergerak lagi, seorang gadis berbaju putih masuk terburu-buru sambil nyerocos dalam bahasa mereka yang aneh. Ada seorang pemuda di luar, kata si pemimpin, dalam bahasa yang dimengerti anak itu. Kau kenal pada orang itu? Mungkin, jawab Cing-cing asal-asalan. Ia masih kesal dituduh sebagai pencuri. Jawab yang betul hardik si baju hijau yang galak. Lo, sudah betul kok tantang Cing-cing tak kalah galaknya. Tadi aku kemari memang dengan seorang pemuda. Tapi, siapa tahu dia sudah pergi dan kemudian ada pemuda lain yang datang. Si baju hijau mengumpat-umpat dalam bahasanya sendiri. Cing-cing tak peduli. Dia toh tak mengerti apa yang dikatakan gadis galak itu. Cing-cing digiring keluar, ke tempat dia naik tadi. Anak itu melongok ke bawah. Dilambaikannya tangan ke arah Cia Senin. Ternyata kau memang kenal orang itu, kata si hijau. Lalu kenapa kalau kenal? Iri. Ku kenalkan sekarang, mau goda Cing-cing. Si hijau galak tampak menerongkol. Ia mendengus dan membuang muka. Adik kecil, sekarang pergilah kata wanita yang berbaju putih. Lain kali, kalau mau masuk kapal orang, minta izin dulu ya. Cing-cing bersiap melompat turun, tapi tangan si hijau galak menahannya. Tunggu, aku belum yakin kau tak mengambil apa-apa dari kapal kami. Berani sumpah disamar petir. Aku tidak mencuri barang apapun, tarik kapal ini. Aku belum percaya sergah si baju hijau. Ia segera menggelebdah Cing-cing. Anak itu mengelak. Akhirnya merkeamalah kejar-kejaran di atas perahu. Si baju hijau mengatakan sesuatu kepada gadis yang berbaju putih, tapi jawabannya hanya gelengan kepala. Mulanya, Cing-cing selalu lolos dari kejaran. Ia terpaksa mengerahkan ginkeng untuk itu. Tapi, ilmu ringan tubuh si gadis galak ada setingkat di atasnya. Penaganya pun menang jauh. Pada suatu ketika, Cing-cing kena dicambret. Nah, apaku bilang, kata gadis itu. Batu giyok mahal macam begini, mana bisa anak kemal seperti kau memilikinya? Cing-cing melotot. Batu giyok itu pemberian ibu angkatnya sebelum meninggal. Sekarang kena dirampas suarang. Ia tak boleh tinggal diam. Kembalikan barangku teriaknya seraya menerjang. Gadis galak berbaju hijau berkelit. Cing-cing menyerang beruntun. Lama-lama yang diserangnya kebuahkan dan menangkis. Cing-cing menyerang lagi. Ia keluarkan semua ilmu yang ia punyai. Lawannya tercengang juga melihat anak kecil dapat menyerang cukup mantap. Si baju hijau balas menyerang. Ilmunya di atas cing-cing. Tak heran, sebentar saja ia berada di atas angin. Yang cia senin yang menonton dari bawah tampak heran. Tak ia sangka, cing-cing punya ilmu silat yang lumayan. Tapi, yang lebih mengherankan adalah dua orang yang bertempur di kapal itu memakai jurus yang mirip. Gadis anggon berbaju putih agaknya menyadari hal ini. Ia berseru-seru menyuruh berhenti. Sekali dalam bahasanya sendiri, sekali dalam bahasa negeri. Si baju hijau mendengar kata-katanya. Perhatiannya terpecah. Geraknya menjadi agak lamban. Cing-cing tak menyianyakan kesempatan. Ditendangnya si kugadis galak itu, yang segera saja membuat kesemutan. Benda di tangannya terlempar dan meluncur ke laut. Yang cia senin segera memburu. Ia melompat, menyambarnya. Namun, sebuah selendang. Putih bergerak lebih cepat. Cia senin menangkap angin dan, tanpa dapati dicegah lagi, badannya mencebur ke air. Sia lumpat pemuda itu. Ia melompat naik ke atas kapal. Hi katanya pada gadis berbaju putih yang memperhatikan giyok itu. Kembalikan barang orang. Sembarangan. Cing-cing yang sudah berhenti bertempur turut menghampiri si baju putih. Itu milikku. Sumpah, aku bukannya mencuri dari kapal. Yang diajak bicara tidak menjawab. Wajahnya malah berubah pucat. Ia menyerukan sesuatu. Tiba-tiba saja semua berlutut, menunduk di hatapan cing-cing dengan tangan kanan terkepal, menyelang di dada. Si baju hijau tampak keragu-ragu. Sejenak, kemudian juga mengikuti perbuatan yang lain. Apa-apaan cetus cia senin heran. Cing-cing juga heran, tapi ia lebih peduli pada barang peninggalan ibunya. Sekarang, ku minta baik-baik. Tolong kembalikan milikku itu, tanpa banyak bicara barang itu sudah ada di tangannya. Aku sudah bosan main di sini. Yang koko, mari kita pergi. Mereka bagaimana? Tanya cia senin, menunjuk orang-orang yang berlutut. Cing-cing, yang sudah melangkah pergi, balik lagi dan berjongkok di depan si baju putih. Sekarang bagaimana? Kalian mau berlutut di sini sampai besok kami tak akan berdiri sebelum disuruh. Siapa yang menyuruh? Si baju putih memandang cing-cing. Aku tanya cing-cing. Oh, rupanya begitu kera kalian minta maaf. Repot amat. Baiklah. Bangun. Bangun. Aku mau pergi. Mau mengantar? Serentak orang-orang itu berdiri. Nah, begitu kan pres, kata cia senin. Cing-cing, ayo kita lanjutkan perjalanan. Tunggu cegah si baju putih. Sebelumnya kami minta penjelasan. Apalagi kata cing-cing. Sudahlah, masa bodoh. Aku mau pergi, cia senin mengikuti. Mereka terus pergi tanpa menghiraukan panggilan si baju putih. Kalau begitu, maafkan teriakan si baju putih terdengar. Tia tiba saja cia. Senin dan cing-cing pingsan. Sumui, ini dua puluh tahil, perintah si baju putih kepada gadis berbaju hijau. Pergilah ke penginapan terdekat. Serahkan pemuda ini kepadanya, tapi, kenapa tidak keduanya? Nanti di jalan pulang ku jelaskan, yang lain saja, jangan aku. Di antara kita, hanya kau dan aku yang dapat berbahasa hon. Maka, kau ku suruh. Jangan lama-lama. Begitu kau kembali, kita berangkat. Si baju hijau segera bertindak tanpa membantah lagi. Samar-samar, cing-cing mendengar suara-suara di dekatnya. Ia ingin membuka matu untuk melihat, tapi berat sekali. Ia mengerang lemah. Suara-suara itu berhenti. Cing-cing memaksa matanya supaya terbuka. Ternyata, dua gadis berbaju putih berdiri di dekatnya. Pakaian mereka seragam dengan gadis-gadis yang ada di perahu. Ini di mana tanya cing-cing pada mereka. Kedua gadis itu menggeleng. Jie Jie tidak tahu juga tanyanya lagi. Yang ditanya menggeleng lagi. Jie Jie. Kenapa cing-cing bingung melihat dua orang itu cuma menggeleng-geleng terus, tapi lagi-lagi mereka menggeleng dengan dahi berkerut. Cing-cing melompat dari tempatnya berbaring. Berdiri di tengah kamar. Tapi, tiba-tiba saja kepalanya pusing, perutnya mual. Cepat-cepat ia berbaring lagi. Kenapa aku ini pikirnya? Jangan-jangan sudah kena diracun orang, supaya aku berbaring terus dan tidak kemana-mana. Tapi, siapa yang mau meracuniku? Ah, coba aku berdiri lagi. Cing-cing berdiri lagi, tetapi perasaannya itu kembali lagi. Dilihatnya. Barang-barang di kamar itu oleng semua. Badannya sendiri limbung. Nyaris saja ia tersungkur jatuh, kalau tidak ditopang dua gadis di sampingnya. Cing-cing dibaringkan lagi. Kepalanya masih saja pusing. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, tidak ingin melihat benda-benda yang miring ke sana kemari. Siowamui, kau tidak apa-apa sebuah suara halus terdengar. Suara yang pernah ia dengar. Ada racun di tubuhku, jawab cing-cing. Racun apa suara itu bernada panik. Tidak tahu. Pokoknya racun yang membuat aku mual kalau berdiri, sejak kapan racun itu ada di tubuhmu? Tidak tahu. Yang jelas, aku belum pernah merasa begini sebelum bangun tadi, suara halus itu tertawa. Cing-cing gondok. Orang sengsara kuak ditertawai. Ia membuka matanya, siap memelototi orang tak tahu diri itu. Siowamui, rupanya kau mabuk laut, ternyata pemilik suara itu adalah si nona cantik yang berbaju putih. Mabuk laut? Aku baru dengar kata itu. Oh ya? Kalau begitu, kau belum pernah berlayar ya belum? Mabuk laut itu apa sih? Itu, ya, perasaan pusing dan muar jika sedang berada di tengah laut. Di tengah laut cing-cing terperjanjat. Mau ngapain di tengah laut membawamu pulang? Pulang? Lewat laut? Pulang ke mana ke utara? Ke utara, buat apa lewat laut? Lewat darat kan lebih dekat, tapi lewat darat sulit sekali untuk melewati perbatasan, perbatasan. Astaga! Jadi, kita akan ke negeri tetangga begitulah. Ke saya, negeri kami. Tidak bisa, cing-cing bangkit dan menggeleng-geleng, lupakan mabuk lautnya. Aku harus mencari hati aku. Kalau berlama-lama, keburu hati aku pergi dan tak ada lagi jejaknya. Siahwamuai, kau harus ikut dengan kami untuk menjelaskan beberapa hal. Hal apa? Soal pencurian? Aku sudah bilang, aku bukan pencuri. Aku naik ke kapal pun cuma untuk melihat-lihat. Gadis berbaju putih itu tersenyum. Aku percaya, tapi. Tidak ada tapi, tukas cing-cing. Pokoknya aku tak mau ikut. Aku mau cari hati aku. Gadis cilik itu melompat dan berlari keluar kamar. Si baju putih mengejar di belakang. Sesampai digeladak, cing-cing dihadang beberapa orang gadis yang mengepungnya. Mengandalkan ginkeng dan kepandayan yang diajarkan orang tua angkatnya, gadis kecil itu melawan. Ia dapat menjatuhkan beberapa orang, namun ia sendiri cukup kewalahan dengan yang lain. Cing-cing semakin terdesak sampai mepet ke pinggir geladak. Gadis yang berbaju putih membiarkan saja. Diperhatikannya gerakan-gerakan cing-cing dengan kening berkerut. Kadang digeleng-gelengkannya kepala atau sesekali mengeluh dengan nada tidak puas. Cing-cing agak terdesak, tapi ia masih dapat bertahan, sampai dilihatnya. Lautan biru yang bergelombang terbentang luas. Seketika perasaan mualnya datang lagi. Kepalanya seolah berputar. Napasnya sesak dan pandangannya berkunang-kunang. Gerakannya sulit diatur, hingga beberapa kali ia sempat terpukul tanpa berusaha membalas. Tau-tau si gadis yang berwibawa itu sudah melompat ke hadapannya. Ia mengebaskan tangan, mengusir pengeroyok cing-cing. Siawamui, dari mana kau belajar ilmu silatmu itu tanyanya. Cing-cing tidak menjawab. Ia sibuk mengatur napas, emcegah isi perutnya berontak keluar. Uh, setelah beberapa saat, dapat juga ia bersuara. Aku tidak tahan di tengah laut macam begini. P.I.E. Cie Cie, kakak baju putih, tolong antarkan aku kembali ke darat. Nanti juga kau akan sampai di darat. Tidak mau nanti cing-cing membanting kaki. Sekarang, mana yang koko? Dia pasti mau mengantarku. Dia sudah ada di darat. Kami tidak bawa dia. Cing-cing melotot. Tau-tau ia menangis. Aku tidak mau di laut cerwe. Tiba-tiba gadis yang berbaju hijau mengomel. Ruhul amat. Masa bodoh. Aku mau pulang. Siawamui, marilah. Aku punya obat yang bisa bikin pusingmu lenyap. Kemudian kau dapat ikut berlayar dengan kami dengan senang hati. Si baju putih hendak memegang lengan cing-cing, tetapi bocah itu keburu menghindar dan lari ke tepi geladak. Aku mau pulang teriak cing-cing. Antarkan aku ke darat, atau aku lompat ke laut. Si baju hijau mendengu sinis. Coba saja kalau berani, tantangnya. Cing-cing hendak melaksanakan ancamannya. Ia bersiap melompat, walaupun nyalinya ciut melihat laut biru yang menggelora di bawahnya. Gadis itu memejamkan mata, dan kemudian ia betul-betul melempat. Ia mendengar jeritan tertahan di belakangnya. Ia juga merasakan kakinya tidak menapak. Tetapi, tak didengarnya suara mencebur. Ia tak merasakan dinginnya air. Malah, seolah-olah tubuhnya melayang ke atas dan kemudian mendarat dalam gendongan seseorang. Siawamui, kau betul-betul nekat, kata si baju putih yang menggendongnya. Ialah yang mencegah cing-cing terjun dengan kera menjerat dengan selendang sutera putihnya. Kalau begitu, aku terpaksa melakukan ini. Ia menotok jalan darah cing-cing sehingga si cilik yang bandel itu lemas tak berdaya. Apalagi otot gagunya ikut kena ditotok orang. Si baju putih menyerukan sesuatu kepada yang lain sebelum ia sendiri menggendong cing-cing ke dalam kamar. Di kamarnya, cing-cing dibaringkan di tempat tidur. Ia disuapi semacam madu yang maunya menyengat, tetapi rasanya masam sekali. Siawamui, kata si baju putih, setelah ini kau mengasulah. Kalau kau bangun nanti, kau tak akan pusing lagi. Cing-cing tak dapat berkata apa-apa, seandainya ia ingin sekalipun. Yang dapat dilakukannya hanyalah memejamkan MAA. Bahkan tak dilihatnya gadis berbaju putih itu keluar dari kamar. Keesokan harinya cing-cing bangun dengan pikiran jernih, tetapi badannya pegal semua. Totokan di tubuhnya belum dilepas. Ia mengeluh dalam hati. Tiba-tiba ia ingat ajaran ibu angkatnya mengenai Kero membuka jalan darah. Segera saja ia memperaktikan ajaran itu. Dikumpulkannya seluruh tenaga. Dikonsentrasikannya ke titik jalan darah yang tertutup. Dapat dirasakannya hawa yang hangat berputar dari tantian, mengalir ke seluruh tubuh. Pelan-pelan hawa itu berkumpul menjadi satu, lalu mengalir seperti air menjebol sumbat di jalan darahnya. Bagi anak seumur cing-cing, hal ini cukup sulit dilakukan. Apalagi kalau tidak pernah melatih lwekeng secara mendalam. Tenaga cing-cing pun didapat dari orang tua angkatnya, yang disalurkan ke tubuhnya. Masih bagus ia pernah mendapat gemblengan keras dari ibu angkatnya, sehingga berhasil menguasai tenaga sakti dalam tubuhnya. Kira-kira seperti tanak nasi, cing-cing baru berhasil membuka satu jalan darah di bahu kanan. Kini ia dapat menggerakkan seluruh tangan kanannya. Tanpa buang waktu, ia segera mengerahkan untuk membuka jalan darah yang lain. Dengan waktu yang sama dengan sebelumnya, dapat juga ia membuka tiap-tiap jalan darah yang ditotok. Cing-cing melompat bangun. Beberapa saat ia berdiri tak bergerak, kalau-kalau mabuk lagi macam kemarin. Tapi, ia tak merasakan apa-apa. Rupanya obat yang diberikan si baju putih kemarin memang manjur. Pelan-pelan cing-cing melangkah. Ia membuka pintu. Betapa kagetnya ia ketika bertemu si baju hijau di luar. A-a-a-a tanda seru jeritnya terkejut. A-a-a-a tanda seru si baju hijau ikut menjerit. Baki yang dibawanya lepas. Lantas saja ia berbalik sambil menjerit-jerit ribut. Cing-cing meringis. Ia segera bergerak meninggalkan tempat itu. Didengarnya suara orang berlarian. Barangkali mencari dirinya. Beberapa orang lewat. Cing-cing bersembunyi di balik sebuah tirai. Selamat. Ia berlari ke geladak. Uh, banyak orang. Lebih baik di bawah, banyak tempat sembunyi. Ia tak mau kejadian kemarin berulang. Ditotok orang dikiranya enak. Badan jadi pegal semua. Cing-cing menemukan sebuah kamar yang bagus. Rupanya tempat berlatih musik. Di sana ada him di atas meja. Sebuah suling emas tergantung di dinding. Ada semacam trompet dari tanduk. Beberapa macam tambur yang besar dan keikl, dan macam-macam alat musik lainnya. Anehnya, di situ juga terdapat pedang, tombak, dan belati. Di dekatinya kecapi di atas meja. Bagus sekali kecapi ini. Lebih bagus daripada milik ibu angkatnya. Cing-cing terkenal lagi pada wanita yang seperti ibunya sendiri itu. Tanpa terasa jari-jarinya memetik kecapi itu. Suara kecapi yang jernih mengalun. Teringat oleh gadis cilik itu kebaikan ibunya. Saat-saat bersama ketika mereka bermain musik maupun berlatih silat. Siaomuai, permainanmu bagus sekali. Sebuah suara halus memuji, diiringi orang bertempuk tangan. Sayang, iramanya sedih. Cing-cing buru-buru mengusap matanya yang nasah. Ia menatap ke arah orang itu. P-I-E-C-Y, jangan kau totok lagi aku, pintanya. Badanku pegal semua. Jadinya? Tentu tidak, kata yang dipanggil tersenyum. Asal kau tidak coba kabur lagi, mau kabur juga kemana sahut cing-cing setengah mengeluh. Di mana-mana laut melulu. Eh, Siaomuai, apakah kau melepaskan totokanku? Sendiri ia jawab cing-cing. Siapa mengajarimu? Atiaku dan ibuku juga. Siapa nama Atiamu Ciuhanmai? Dan ibumu? Aku cuma tahu ayahku memanggilnya Niokyo, kata cing-cing. Si baju putih nampak kecewa. Cie-Cie, namamu sendiri siapa? Aku? Guru memanggilku Siupek, kalau Cie-Cie yang galak siapa namanya itu sumuaiku. Namanya Siululi. Siupek dan Siululi. Sesuai dengan pakaian masing-masing. Kami tujuh bersaudara memang dipanggil oleh Subo sesuai warna masing-masing baju. Oh ya matu cing-cing membulat. Siapa saja? Su-Cie ku yang pertama Siu Hong, yang kedua Siu Chen, ketiga Siu Hek, sumuaiku Siuli, Siulan, dan Siu Tin. Wah, bagus cetus cing-cing. Kalau dijajarkan, warna-warni seperti pelangi. Siu Moai, aku belum menanyakan namamu. Eh, aku, ia bingung. Bagusnya Ah Hoa atau Siu Moai, kenapa? Lupa nama sendiri? Eh, aku cing-cing, tapi atia biasa memanggil Ah Hoa, kenapa begitu? Cing-cing mengangkat bahu, lalu memalingkan muka memandangi isi kamar. P-I-E-C-E-C, disini banyak alat musik, tetapi kenapa banyak senjata juga Siu Moai, senjata itu adalah untuk berlatih silat, sedangkan him dan lain-lain alat musik disini untuk mengiringi tarian. Kenapa disimpan berbarengan? Apakah tidak ada kamar lain bukan begitu? Tarian yang kami lakukan juga latihan silat, begitu? Ya, kau tahukah, tairan dan silat sebetulnya hampir sama. Bedanya, dalam silat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dibarengi tenaga, sementara tarian semata untuk keindahan dan bertumpu pada gemulainya gerak tubuh. Wah, hebat. P-I-E-C-E, sudikah kau perlihatkan padaku kalau kau suka melihatnya, baiklah. Saat itu Siu Lee masuk dengan tergesa. Ia tertegun melihat Cing-Cing ada di sana juga. Bocah kecil, dicari sedari tadi rupanya kau ada di sini, desisnya gemas. Siapa suruh cari-cari, sahut Cing-Cing. Sedari tadi aku diam di sini. Siu Lee berpaling ke arah sucienya dan mengoceh dalam bahasa aneh dengan sangat cepat. Siu Pek cuma menjawab singkat-singkat saja. Siu Lee cemberut lantas keluar sambil menghentak-hentakan kaki gemas. P-I-E-C-E, kau bicara bahasa apa barusan itu bahasa Mongol. Kau tertarik mempelajari? Boleh juga, jawab Cing-Cing. Di kapal ini aku tidak punya kerjaan. Tapi, sekarang kau lebih ingin melihatmu menari. Siu Pek bertepuk tangan tiga kali. Lima orang memasuki ruangan, langsung mengambil alat-alat musik dan siap memainkannya begitu ada perintah. Siu Pek mengambil sepasang golok pendek yang lengkung berkilat-kilat. Gadis itu memberi tanda. Musik segera mengalun merdu. Siu Pek mulai menari, gemulai, layaknya seorang bidadari. Cing-Cing yang menonton, melotot tak. Berkedip. Ia masih terbengong-bengong ketika musik berhenti. Sesaat kemudian, barulah ia tersadar dan lantas saja bertepuk tangan dengan serunya. Bagus sekali, bagus sekali serunya. P-I-E-C-E, ajari aku tarianmu itu. Besok-besok aku akan mengajari kau, asalkan kau mau memainkan sebuah lagu untukku. Tentu saja mau, sambut Cing-Cing gembira. Ku dengar tadi permainan himu baik juga. Nah, perdengarkanlah padaku baik Cing-Cing duduk menghadapi kecapi. Lagu apa yang kau suka apa saja, asal tidak sedih seperti yang tadi. Aku akan memainkan sebuah, mudah-mudahan Cie-Cie suka mendengarnya, jari-jari mungil Cing-Cing mulai memetik. Ia memilih sebuah lagu yang lincah gembira. Lagu itu adalah lagu kesukaan ibu angkatnya dulu. Siupek mendengarkan dengan asik. Ia menggerak-gerakan kepalanya. Kakinya ikut mengetuk lantai. Ia menyukai lagu itu. Aneh, rasanya lagu tersebut tidak asing baginya. Tau-tau gadis berbaju putih itu melompat berdiri. Ya, ia mengenal lagu itu. Lagu tarian perang yang hanya dipelajari oleh pewaris tahta kerajaan negeri. Sa'i'e. Memang, jari-jari Cing-Cing belum cukup panjang untuk memainkannya dengan sempurna, tetapi ia memetik cukup baik sehingga Siupek dapat mengenali lagu tersebut. Cing-Cing yang melihat kelakuan Siupek menjadi keheranan. Ia menghentikan permainannya. Pe'i'e Cie, aku bermain jelek. Kau tentu tak suka mendengarnya, Siupek tidak menjawab. Ia malah menatap Cing-Cing lekat-lekat. Siu Moai, dari mana kau belajar lagu itu? Dari ibuku, jawab Cing-Cing. Dan batu giyok putih yang kemarin itu dari ibuku juga. Dan ilmu silat yang kau gunakan sama. Kenapakah Pe'i'e Cie? Siu Moai, coba perlihatkan padaku giyok itu, pintas Siupek. Cing-Cing mengeluarkan giyok itu dari balik bajunya. Siu Moai, kalau benar ibumu pemilik giyok ini, maka sebenarnya lah ia seorang putri. Katakanlah, apakah ia punya tanda merah berbentuk kepala Raja Wali di telapak tangannya? Betul sekali, kata Cing-Cing bersemangat. Pe'i'e Cie, dari mana kau tahu? Apakah kau mengenalnya? Tidak. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Tapi, guruku pernah cerita. Siupek pun menceritakan apa yang pernah ia dengar dari gurunya. Kira-kira 28 tahun berselang, Kerajaan Sa'i'e di bilangan daerah Mongol dipimpin seorang raja yang gagah perkasa lagi adil bijaksana bernama Langfe'i. Raja yang dicintai rakyatnya ini mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 18 tahun, Langye'e'en namanya. Dialah satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Sesuai adat mereka, semenjak lahir di tangannya diberi tanda untuk menghindari hal-hal tertentu, semisal penukaran bayi untuk merebut tahta atau semacamnya. Putri kerajaan ini dididik dalam bidang politik dan sastra. Selain itu, ia juga. Dia jari bermacam kepandaian perang. Untuk yang terakhir ini ia diserahkan kepada seorang panglima perang wanita bernama Langsya, adik lain ibu dari Langfe'i sendiri. Gadis ini sejak muda sudah diajarkan untuk membela keadilan. Ajaran bibinya ini mengakar dalam di hatinya. Apalagi, bibinya itulah satu-satunya pengganti ibu kandungnya yang telah mangkat sejak ia masih kecil. Langye'e'en bukanlah seorang yang berbakat bu. Ia lebih berhasil di bidang bun. Hanya didikan keras dan kasih sayang Langsya saja yang dapat membuatnya cukup memiliki ilmu untuk melindungi diri dalam tingkat lumayan. Di lain pihak, jiwa petua Langseng bibi menurun pada Langye'e'en. Ia bercita-cita datang ke Tiongkok yang menurut cerita orang, banyak orang pandai baik mengenai bun maupun bu. Untuk itu, sedikitnya ia harus berkepandayan supaya dapat melindungi dari penjahat yang katanya lagi tak kurang banyaknya di sana. Langye'e'en belum lagi menamatkan pelajaran ketika suatu saat berkesempatan mewujudkan keinginannya. Ia berlayar ke Tiongkok tanpa seizin ayah maupun bibinya yang juga sebagai gurunya. Kabar terakhir yang didengar tentang dirinya adalah ia mendapat julukan. Set Kau Sian Lee, menandakan Langye'e'en adalah seorang yang selalu menegakkan keadilan. Sesudah dua tahun malang melintang di Tiongkok, tak seorang pun juga pernah mendapat kabar mengenai gadis ini. Langfei tak pernah berhenti mencari kabar putrinya itu. Tiap tiga tahun sekali ia mengiring utusan pencari berita. Sayangnya, semua usaha sia-sia belaka. Untuk menenteramkan rakyat yang gelisah bahwa pewaris tahta tak kunjung tiba. Langfei menunjuk kemenakannya laki-laki menggantikan putrinya. Ia juga mengawinkan kemenakannya ini dengan putri bangsawan terpandang. Dari perkawinan ini hasilnya adalah seorang anak perempuan yang diberi nama Tshin Ye'i. Sungguh kasihan nasib Tshin Ye'i. Ayahnya mati lebih dulu daripada Langfei. Dan istrinya menjadi sakit-sakitan saking merana dan menyusul suaminya sebelum Tshin Ye'i berusia dua tahun. Sejak itu, Tshin Ye'i dia suh pelkongnya dan kelak dialah yang akan memerintah kerajaan Sa'i'i. Kecuali, Lang Ye'i'i atau keturunannya kembali ke negeri tersebut. P.I.E.C.Y., apakah kau mengira putri Lang Ye'i'i adalah ibu ku tanya Cing Cing setelah Siu Pek bercerita? Sia'o Mo'ai, kau memang sungguh pintar. Bagaimana bisa? Lantas, aku kau culik ini mau dibawa pulang ke Sa'i'i tepat sekali. Lantas, aku harus menggantikan kedudukan. Eh, siapa itu? Tshin Ye'i itu betul. Cing Cing menggeleng-geleng sambil tertawa. P.I.E.C.Y., terus terang saja, aku tidak percaya. Aku tidak berdusta. Hah, baiklah. Mau tidak mau, aku toh mesti percaya juga. Tapi, P.I.E.C.Y., aku sungguh ada urusan penting di daratan. Sebelum ibu ku meninggal, Cing Cing melihat wajah Siu Pek berubah pucat. Eh, aku lupa ngomong kalau. Ibu mu meninggal Siu Pek mengeluh dalam bahasanya sendiri. Cing Cing melanjutkan kata-katanya. Sebelum ibu ku meninggal, beliau minta supaya aku menjaga Atia. Sekarang Atia pergi. Aku harus cari. Belakangan ku dengar ia ada urusan di huiho. Tak nyana, di tengah jalan aku dibawa kabur orang. Wajah Siu Pek memerah. Siaw Muai, aku bukan tukang culik. Aku tahu, kata Cing Cing cepat. Tapi, P.I.E.C.Y., aku sungguh harus mendapatkan ayahku. Perjalananku sudah tertinggal berhari-hari. Aku tak mau ketinggalan semakin jauh. P.I.E.C., kau mengerti bukan? Sekarang bisakah kita kembali ke darat mencari ayahku? Setelah itu aku akan ikut ke C.I.E. Lagian ayahku belum melihat gak hunya bukan? Siaw Muai, aku sungguh ingin, tetapi saat ini angin berhembus ke utara. Kembali ke Tiongkok berarti menentang angin. Itu bakal makan lebih banyak waktu dan tenaga. Begini saja. Kau ikut kami ke C.I.E. Sesampai di sana, aku akan usahakan utusan-utusan tercepat untuk menyusul atiamu. Aku berjanji. Kau mau kan? Sesungguhnya tidak mau, tetapi tak ada lagi yang dapat kulakukan. Dengan kecewa, Cing Cing meninggalkan kamar musik itu diiringi pandangan menyesal di Maktus Yuppet. Hari-hari selebihnya, Cing Cing sungguh senang tinggal di kapal besar itu. Ia belajar menari, bermain musik, memasak, bahkan kadang-kadang berlatih silap dengan siupet. Ia juga banyak belajar bahasa Mongol dari gadis-gadis lain di kapal itu, sekalipun pengucapannya agak kurang tepat, sehingga membuat orang tertawa. Pembawaannya yang lincah membuat ia cepat disayangi semua orang. Mereka mau saja kalau Cing Cing mengajak bermain kucing-kucingan atau petak umpet. Siu Pek, yang biasanya begitu anggun pun kadang-kadang ikut juga. Hanya Siuli saja. Yang masih tidak suka pada Cing Cing. Cing Cing juga selalu menghindar darinya. Hanya saja, kalau ia benar-benar iseng, ia mendekati Siuli lalu meledek gadis itu. Siuli yang penaik darah sering terpancing. Kalau sudah begitu, ia akan mengejar Cing Cing kemanapun anak itu lari. Saat-saat inilah yang menjadi hiburan bagi seisi kapal. Mengerjai Siuli, cuma Cing Cing orang yang berani. Dua hari lagi mereka akan tiba di Saie. Cing Cing menunggu dengan gelisah. Ia ingin tahu, macam apakah negeri yang mereka tuju itu. Suatu malam, ia menanyakan hal itu kepada Siu Pek. Saie adalah negeri yang indah. Kecil memang, namun ramai. Orang dari berbagai-bagai negeri sering singgah di sana. Begitulah, sehingga kebudayaan Saie merupakan gabungan kebudayaan beberapa negeri. Kedengarannya menarik. Besok pagi kau bisa lihat sendiri. Sekarang baiknya kau istirahat. Sehabis kejar-kejaran dengan Siuli tadi, kau mestinya lelahkan. Ia, Siuli Cie Cie larinya cepat sekali. Kalau di darat, kau tak akan dapat lepas darinya. Oh ya? Sampai di darat nanti aku akan coba. Boleh, tapi sekarang kau tidurlah. Di kamarnya, Cing Cing masih berpikir-pikir. Dulu sekali, Meng Sian Seng pernah cerita bahwa seorang putri raja tinggal di gedung yang besar dan indah. Kerjanya sehari-hari hanya makan, main, dan berdandan. Kalau ia jadi putri. Saie, akankah hidupnya seperti itu juga? Betapa membosankan. Tetapi, bagaimana kalau Raja Saie menolaknya? Akankah ia dapat pulang ke Tiongkok lagi? Kalau dijebloskan ke penjara bagaimana? Cing Cing berpikir-pikir sampai akhirnya tertidur kelelahan. Dalam mimpinya, ia hidup sebagai putri raja yang memakai pakaian mewah dan mukanya berbeda serta bergincu. Sehari-harinya ia hanya main kejar-kejaran dengan Siuli yang menjadi dayang-dayangnya. Garis pantai sudah tampak. Tak sampai setengah hari lagi, mereka akan tiba di Saie. Siuli, Siu Pek, dan Cing Cing berdiri berjajar di geladak. Mereka tidak berkata-kata. Hanya pandangan ke arah yang sama. Kapal merapat ke tepian, tempat kapal-kapal besar yang lain menanti. Siuli melompat, mendarat di pantai. Kelakuannya menyebabkan seruan kagum dari beberapa orang yang menjaga kapal-kapal besar. Siu Pek tidak mau kalah. Ia melayang bagai kapas tertiup angin. Bajunya yang panjang berikubar. Selendangnya meliuk. Gayanya anggun sekali. Metu yang menonton terbelalak. Seruan mereka makin keras. Dikiranya ada bidadari dari kahyangan. Siu Pek melayang turun, tepat di sebelah Siuli. Tau-tau mukanya memerah ketika melihat Cing Cing masih di atas kapal. Ia sungguh malu. Gara-gara ingin mendapat pujian, sampai dilupakannya Cing Cing, tamu mereka. Ia sudah menggerakkan selendang untuk menolongi Cing Cing ketika Siuli menahannya. Siuli ingin membalas kelakuan Cing Cing di kapal. Biar anak itu turun, dan basah kecebur, pikirnya. Melihat anak itu belum bergerak juga, Siuli berteriak menantang. Hi, ayo, turun. Kenapa diam saja? Takut ya? Ditantang begitu, karuan saja Cing Cing marah. Diamnya barusan adalah karena kagumnya melihat Siuli. Kalau soal turun, ia belum pikirkan. Anak itu lantas saja melompat ke air. Siuli bersorak. Basah dia sekarang. Aku bisa ejek, pikirnya. Siupet sudah bersiap menolong kalau-kalau Cing Cing tak bisa berenang dan penggelam. Tapi, Cing Cing tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Ia melompat bukannya tanpa perhitungan. Diingat-ingatnya ajaran ibu angkatnya. Ia mengerahkan ginkeng dalam lanhoa sui seng sehingga dapat berjalan di atas air. Ia melangkah dengan mantap, seperti di tanah datar saja. Semua metu yang melotot ke arahnya tidak dihiraukan. Sorak Siuli terhenti. Ia ikut memelalak. Ketika Cing Cing menginjak daratan, ributlah orang bersorak dan bertepuk tangan. Orang-orang itu memang kagum melihat Siuli dan Siupet yang bisa terbang. Tapi, di Saie tak sedikit orang berkepandayan demikian. Setidak-tidaknya mereka pernah dengar. Tapi berjalan di atas air? Cuma dewa yang bisa lakukan. Siuli dan Siupet tak kalah heran. Gin Kang Cing Cing begitu hebat. Barangkali ada setingkat di atas mereka. Diam-diam mereka kagum pada gadis cilik itu. Eh, kenapa jadi benong? Ayo jalan. Kemana kita sekarang Cing Cing berceloteh, tak peduli dengan sekitarnya. Kita, kita ke kota raja sekarang, terkejut Siupet ketika menyahuti. Asyik, sorak Cing Cing. Seberapa jauh dari sini? Tidak lama. Dengan berlari cepat, kita akan sampai lewat tengah hari nanti, ucap Siuli. Dahi Siupet berkerut. Buat apa repot? Dengan berkuta, mereka akan lebih cepat tiba. Tapi, kemudian ia melihat kilatan mati adik seperguruannya. Siuli masih ingin menguji. Biarlah, supaya sumuainya itu senang sedikit. Baik, sambut Cing Cing. Ayo. Mereka mulai berlari. Mula-mula belum terlalu cepat. Cing Cing masih dapat mengikuti. Lama-kelamaan, Siuli berlari makin cepat dan makin cepat. Cing Cing mulai kelebahkan. Sekarang ia tahu maksud Siuli, dan ia pantang menyerah begitu saja. Siuli gemas melihat Cing Cing masih dapat menyusul. Ia tambah lagi kekuatan larinya, tapi masih juga dapat dijejeri. Herannya, Cing Cing hanya berusaha menjejeri dan bukannya mendului. Ini merupakan taktik Cing Cing. Ia ingin menunjukkan kebolehannya di depan Siuli. Untuk kalah, pantang baginya. Paling sedikit, ia harus selalu menjejeri Siuli. Bisa saja ia mendului pada saat permulaan, tetapi hanya sementara. Tenaganya akan habis duluan. Beberapa li ke depan, bisa jadi malah ketinggalan. Belum. Lagi, ia tak tahu jalan. Kalau semestinya belok dan ia jalan terus, wah bisa berabe. Lagi pula, sekarang ini pun ia sudah kepayahan. Tapi, tentu saja Siuli tak boleh tahu hal itu. Siupel tidak mengikuti persaingan, hanya menonton. Ia berlari di belakang Siuli dan Cing Cing. Setiap kali kecepatan keduanya bertambah, ia juga menambahi tenaganya. Pokoknya, jarak ia dan kedua gadis itu selalu tetap. Setelah mengikuti belasan li, ia dapat melihat betapa Cing Cing kepayahan dan mulai ketinggalan. Sementara Siuli, yang menyadari Cing Cing berada beberapa tombak di belakang, makin mengempos semangat. Cing Cing masih berusaha menyusul, namun sia-sia belaka. Dalam ginkeng, boleh jadi ia jago. Tapi, soal tenaga, ia tertinggal jauh dari Siuli. Siupel, yang melihat gigihnya usaha Cing Cing, tidak rela kalau anak itu kalah. Tapi, apa yang dapat ia lakukan? Satu ingatan melintas. Ya, ia dapat menolong Cing Cing mengalahkan Siuli. Buru-buru dijajarinya Cing Cing. Siawami, kau tak mau kalau ketinggalan dari sumoiku itu kan? Cing Cing mengangguk-angguk. Ia tak mau buka suara, kalau-kalau ketinggalan semakin jauh. Siupel, menahan Cing Cing sehingga mereka berhenti berlari. Kau mau segera menyusulnya? Cing Cing mesti mengatur napas dulu sebelum sanggup menjawab. Tentu saja, tapi bagaimana bisa? Ada satu jalan. Aoyo. Siupel menarik Cing Cing ke tepian jalan. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, ada sebuah jalan kecil yang hampir-hampir tidak kelihatan dari jalan utama. Kesanalah mereka berdua menuju. Siawami, di depan nanti Siuli harus melalui jalan yang berbelok-belok. Kalau lewat jalan ini, kita akan menembus jalan yang rata, mendahului sumoiku. Kita tak perlu buru-buru, jadi kau dapat memulihkan tenaga sejenak. Cing Cing mengangguk-angguk mengerti. Mereka menyusuri jalan kecil itu tanpa berkata-kata. Cing Cing mengatur napas sambil berjalan sementar saja ia sudah tidak tersengal-sengal. Penangannya juga hampir pulih. Ujung jalan pintas itu. Sudah di depan mata. P.I.E.C.Y., menurut perhitunganmu, apakah Cici Siuli sudah lewat ke sini belum? Kalau di jalan ia tidak istirahat, sebentar lagi barulah ia lewat. Bagus, biar kita duduk-duduk sebentar. Loh, kok begitu? Ya, Cici Siuli bukan orang bodoh. Kalau tanpa melewatinya aku tak tahu sudah berada di depan, dengan segera akan diketahui kalau aku mengambil jalan pendek. Tapi, kalau kita biarkan ia lewat lalu menyusul dan mendului, setidaknya butuh waktu lebih lama untuk tahu sebabnya. Siupel mengangguk-angguk. Baiklah. Asal kau ingat, di simpang pertama yang kau temui nanti, beloklah ke kiri. Kira-kira tiga li dari sana, kau akan tiba di gerbang kota raja. Jangan masuk lewat depan. Lewatlah pintu barat. Kau akan melihat rumah makan bear. Pesanlah makanan dan tunggu kami di sana. Saat itu, kelihatanlah bayangan Siuli yang masih berlari. Cing-cing. Mengintai, membiarkan saingannya lewat sekitar 200 tombak ke depan. Lalu ia berbisik pada Siu Pek, Pek, Ie, Cie, sampai ketemu di rumah makan. Lalu, ia melesat menyusul Siuli. Semenjak berhasil menului Cing-cing, Siuli sudah senang bukan main. Ia memang lelah, tapi tak mau berhenti beristirahat, takut kalua kalau Cing-cing sempat menyusul. Hanya saja, setelah beberapa kali menengok ke belakang dan tidak melihat bayangan Cing-cing maupun sucinya, ia mulai merasa heran. Apalagi, kupingnya yang terlatih baik tak dapat mendengar derap kaki orang. Tapi, dalam hatinya ia menduga, barangkali bocah sialan itu semaput di jalan dan suci kerepotan menolong. Berpikir begitu, hampir saja Siuli berhenti dan beristirahat. Tapi ia adalah seorang yang licik dan curigaan pula. Jangan-jangan ia memang jebak aku supaya istriahat. Syukur-syukur kalau aku ketiduran dan gampang saja ia menyusul. Huh, dasar bocah licik. Termakan pikiran sendiri, Siuli buru-buru mempercepat larinya. Ia tak memperhatikan sekitar. Yang ada dalam kepala hanyalah perintah untuk lari dan lari, supaya menang dari Cing-cing, bocah yang selalu bikin panas hatinya itu. Dan, karena ia berkonsentrasi ke jalan di depannya, tak kelihatanlah bayangan di balik semak-semak yang mengintai. Cing-cing mengerahkan tenaga mengejar Siuli yang sudah ratusan tombak di depan. Jarak mereka semakin dekat. Kini hanya beberapa belas tombak saja antara mereka. Tanpa buang waktu, ia lantas menyusul. Permisi, Cici Siuli, aku duluan, katanya ketika melewati Siuli. Siuli kaget bukan main. Hatinya mencelos. Penaganya jadi berkurang, sehingga Cing-cing dapat melewatinya makin jauh. Siupet, yang mengawasi diam-diam bersorak. Sudahnya, dia malu sendiri. Heran, sebelum ini ia tak pernah berniat mempermainkan orang. Memikirkan saja pun belum pernah. Tapi, tak lama mengenal Cing-cing, ia sudah ketularan iseng. Dan dia merasa senang atas keisengannya itu. Cing-cing mengikuti petunjuk Siupet. Tak seberapa lama, ia sudah sampai di tembok kota raja. Di pintu gerbang utama dilihatnya beberapa penjaga memeriksa dengan teliti orang-orang yang datang. Cing-cing tak mau direpotkan mereka. Seperti yang disuruh Siupet, ia mengitar ke sebelah barat. Pintu gerbang barat ini tidak sebesar pintu gerbang selatan. Di sini juga ada beberapa penjaga, tapi kelihatan tidak segawat rekan-rekannya tadi. Cing-cing juga melihat beberapa saudagar yang menyonggok dibiarkan lewat tanpa pemeriksaan lagi. HMM, jat begitu caranya melicinkan jalan. Ketika cing-cing lewat, para penjaga itu tampak tak peduli. Paling anak salah seorang saudagar, pikir mereka. Lagi pula, apa yang bisa didapat dari seorang anak kecil yang berjalan sendirian? Sesampainya di dalam kota raja, cing-cing segera menunggu di rumah makan yang disebut Siupet dalam petunjuknya. Ia sempat melihat banyak orang yang datang. Dan pergi sebelum Siupet dan Siuli akhirnya datang. Siawah Moai, sudah lama menunggu Siupet menyapa lebih dulu. Di belakangnya Siuli mengikuti dengan wajah cemberut. Lumayan, jawab cing-cing. Kenapa kau tidak pesan makanan? Pelayan itu tidak mengerti apa yang kukatakan. Padahal, aku sudah bicara dalam bahasa mongol. Tau-tau Siupet tertawa. Siuli tersenyum-senyum. Siawah Moai, ini adalah rumah makan orang Han. Pelayannya juga bangsa Han dan mereka rupanya tidak mengerti bahasa mongol. Kau ku suruh ke sini karena aku khawatir kau kesulitan dalam bahasa. Siupet masih tertawa. Wajah cing-cing memerah. P.I.E.C.I.E., semestinya kau bilang dari tadi-tadi. Siapa suruh kasok tau? Sahut Siuli ketus. Cing-cing mencibir Siuli balas mencibir juga. Sudah, sudah. Jangan musuhan terus. Sekarang waktu makan, Siupet memanggil pelayan dan memesan makanan. Selama makan, cing-cing dan Siuli saling diam sekalipun ada saatnya kedua gadis itu saling melirik dengan sikap bermusuhan. Sekali waktu, cing-cing dan Siuli sama-sama hendak mengambil daging ayam di sebuah piring. Kebetulan mereka memilih sepotong yang sama pula. Sumpit yang mereka pegang beradu. Itu milikku kata Siuli. Siapa bilang? Aku duluan kok. Cing-cing tak mau kalah. Siuli mencapit Sumpit Cing-cing, menjauhkannya dari piring daging. Cing-cing enggan menyerah. Ia juga menghalangi Sumpit Siuli yang siap mengambil daging. Akhirnya terjadi perang Sumpit di antara mereka. Siuli berhasil mengambil daging yang diincarnya ketika Sumpit Cing-cing membentur Sumpitnya. Daging ayam itu terlontar ke atas, dan sebelum jatuh ke atas mangkuk milik Cing-cing, sepasang Sumpit lain sudah keburu mendapatkannya. Terima kasih memberikan daging ini untukku, Leng Moai, Siupek, menggigit daging yang jadi rebutan itu, sementara Siuli dan Cing-cing sama-sama melotot kesal. Aku tak mau makan, Siuli membanting Sumpitnya ke meja hingga patah menjadi potongan-potongan kecil. Tadinya, Cing-cing juga hendak berlaku demikian, tapi demi melihat Siuli berkata duluan, ia berubah pikiran. Dia ambilnya sayuran lain dan ia makan dengan enak. Sayur seenak ini, sayang kalau tidak dimakan. Aneh, Cie-Cie Siuli baru makan beberapa suap, sudah kenyang. Barangkali takut kegemukan ya sindir gadis bandel itu. Siuli mendelik marah, lantas membuang muka dengan amat kesalnya. Sehabis makan, agak terburu-buru mereka melanjutkan perjalanan ke kerajaan. Sebenarnya Cing-cing ingin melihat-lihat keramaian di sepanjang perjalanan. Banyak barang yang indah, yang belum pernah ia lihat. Sayangnya, mereka tak punya waktu untuk singgah. Cing-cing terkagum-kagum ketika sampai di istana. Bangunannya luas sekali, dengan halaman yang juga sangat luas. Ini belum apa-apa, kata Siuli. Kalau nanti kau masuk, hati-hati, jangan sampai pingsan di hadapan raja. Kalau nanti aku masuk ke ruang utama, baiknya kalian tunggu di luar, kata Siupek. Aku tak mau berdua dengannya, Siuli menolak. Siupek berkata sangat-sangat cepat dalam bahasa Mongol, sehingga Cing-cing tak dapat menangkap. Tapi, ia melihat wajah Siuli yang berubah keruh. Ia menduga bahwa gadis itu diomeli sucienya. Syukur. Siapa suruh melawan melulu? Siupek masuk ke dalam ruangan utama. Laufai, Raja Kerajaan Saiei baru saja selesai memimpin sidang bersama para penasihatnya. Ia terkejut melihat Siupek memberi hormat. Hormatku pada tuanku. Eh, ku terima hormatku. Kau, bukankah salah satu murid tadiku? Kau kan yang mendapat tugas mencari kabar ke Tionggoan? Itulah saya, tuanku. Apakah ada berita tentang anakku? Tidak pasti, tetapi saya ada membawa seorang anak perempuan, Siupek. Menceritakan pertemuannya dengan Cing-cing sampai bocah itu dibawa ke Saiei. HMM, jadi ia memiliki pek giyok milik putriku Laufai mengerutkan kening. Coba bawa dia masuk. Aku ingin melihatnya. Siupek mengundurkan diri, keluar ruangan mencari Cing-cing, tapi ia tak berpertemu siapapun di luar sana. Tidak ada Cing-cing. Siuli juga entah ke mana. Kebingungan ia mencari di sekitar sana. Ia menemukan keduanya di halaman belakang, sedang berlarian. Siuli mengejar-ngejar Cing-cing, sementara bocah bandel itu lari sambil mengacung-acungkan sesuatu. Cing-cing, Siuli, sedang apa kalian tegur Siupek? Bukankah tadi aku suruh kalian berdua menunggu di luar ruang utama? Cing-cing buru-buru menghampiri dan bersembunyi di belakang gadis itu. Siuli mengejar sambil bersungut-sungut. Suci, bocah ini sungguh kurang ajar, kata Siuli, disambung serentetan omelan dalam bahasa mongol. Cing-cing, kau apakan adiku? Dia mencopet suling bambuku, Siuli yang menyahuti. Betul Siupek bertanya pada Cing-cing. Salahnya sendiri, Cing-cing membela diri. Mau pinjam saja, pelit betul. Diminta baik-baik, tak boleh. Ya sudah, ku sambar saja dari pinggangnya, sudahlah. Ayo ikut menghadap raja. Tapi ingat, di hadapan beliau nanti, kau jangan main gila. Baiklah. Eh, tunggu. Kembalikan dulu sulingku Siuli membentak. Nih Cing-cing melempar suling itu jauh-jauh. Siuli mengejar, tak rela kalau sulingnya sampai menyentuh tanah. Cing-cing tertawa. Siupek mengjelenggelengkan kepala. Kalau murid keguruku sepertimu semua, bisa makan hati sumoiku itu. Kalau begitu, murid kegurumu baik-baik semua ya. Jelas. Guruku orangnya amat tegas dan keras dalam mendidik. Wah, baru dengar saja, aku sudah ngeri, kata Cing-cing, apalagi kalau bertemu orangnya. SST. Ayo masuk. Kau jangan lupa beri hormat, beres.